Kalo orang taruh air panas, taruh garam sedikit, putar-putar-putar, baru dia minum, tapi dia minum di Makassar, apakah itu Coto Makassar? Itu oralit Di lintau kok tanam beras solok? Bisa harusnya Jadi beras lintau atau tetap beras solok? Saya biasa tukar ini, bau lari macem punya hape Nokia 335, batu gosok itu Dia batu gosok sekali Saya gosok disini, daki keluar Serius? Ih kok kaya sekali, kok mandi pake hape tuh Berkumpul bercanda membawa cerita, di titik kumpul sedih jadi bahagia Aduh, jangan jatuh, tabat, tabat, ribut, capek, aduh ribut semua Ah mana si Hansip Mamat ini, lama banget, Abdur juga, PRT juga janjinya datang jam segini Untung ada game Call of Dragon, mantap ini Ini kasih tau nih Buat kalian yang masih belum tau tentang Call of Dragon Game ini dikembangkan oleh studio yang sama dengan game legendaris Rise of Kingdom Game ini memiliki elemen MMORPG yang kuat, yang berlatar di dunia magis Dan kalian bisa menjelajahi peta besar memilih vaksi elf, orc, atau manusia Lalu menjelajahi peta besar untuk mengungkapkan cerita fantasi yang keren teman teman Nah buat yang punya hewan peliharaan kesayangan Baru-baru ini Call of Dragons ada update terbaru namanya War Pet System Artinya kalian bisa menjinakan hewan liar yang tersebar di seluruh peta Dan menjadikan hewan peliharaan gitu teman teman Dan kalian bisa melatih mereka supaya punya kekuatan unik yang digunakan untuk menaklukkan dan memenangkan pertempuran Seperti punya hewan peliharaan nyata di dalam game Tapi yang ini bisa membantu kalian melawan musuhnya Dan jika kalian ingin tau bagaimana penampilan hewan peliharaan kalian dalam gaya fantasi Mereka punya event AI Nah cukup diambil foto hewan peliharaan kalian Dan AI akan mengubahnya menjadi makhluk dalam gaya Call of Dragon Nah keren kan Jadi buruan Install Call of Dragon sekarang Karena seru sekali Kalian bisa bermain dengan 40 player Dan bermain dari HP maupun PC Download Call of Dragon Dan bergabunglah dalam event AI melalui link di bawah ini teman teman Guys Begitu gue lanjut lagi main Lama banget bocah-bocah ini Mana Nah sudah jinak kan Sudah jinak Bagaimana emosi jiwa yang tak pernah terkandali Sudah jinak saya dapet dia di Call of Dragon Hahahaha Ini sudah jinak Sudah jinak Apa maksudnya warpat pet system tadi Hahahaha AI AI itu Warpet 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 itu warungi Warpet Warpet itu Warpet Warpet Beresap Hiproksak Dijiwa Gonna get now Barasu Siapa? Hei kok disini bro Pak RT kita dimana ya? Tau dari tadi loh Hei kalian tidak tau Pak RT Kenapa dia? Hah? Kenapa Pak RT Ih dia kemarin berantem sama istrinya Baku pukul Belum baku pukul sama istrinya Depu istri pukulnya dari sini Mata biru Serius Hiu Hei Istri taruh dari sini Sudah Ampun-ampun Biru Karena apa? Karena apa? Diki rumah sakit ada suntik vitamin C Ken sabar kenapa? Depu istri pukul dia kenapa? Gatau Katanya dia kasih makan ayam Hei Hei Dia kasih makan ayam Harusnya kan beras lempar ke bawah Ini Diki sendiri Ayam mati dua Oh Istri marah dia Pukul dia Pukul dia Bodoh Kasih makan ayam Kasih makan Betul Mungkin itu ayam Yang penting kita sehat Yang penting kita sehat Sehat bersama-sama Sehat bersama-sama Yang penting kita sehat Tidak Ini pukulan terakhir Ini pukulan terakhir Pukulan terakhir dari sini Habis kenapa pukulan terakhir dari sini Habis kenapa pukulan semua Dari mana Pak RT ini? Hah? Habis ada masalah Saya jigong Jogging 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 Kalau jigong itu di sela-sela gigi Kalau anda jogging di sela-sela jalan tuh Saya jogging Jogging Saya tidak masalah ya Pak RT Pak RT kalau mau jogging atau apa Tapi kopia kenapa harus pakai sih? Maksudnya Tidak ada yang mau rebot bapak punya tahta ini juga Maksudnya sejak kapan orang jogging pakai kopia? Akutnya ketemu warga Tikum di jalanan Terus Kalau saya tidak pakai kopia itu orang tidak mengenali nanti Pak RT Bahwa ini Pak RT Bang Hari itu begini setelan kayak Ronaldinho Muala Begini Gini Gini dong Gini dong Gini dong Tapi Tapi apa? Maksudnya Pak RT sekali-sekali maksudnya Kedudukan itu ditaruh saja Maksudnya itu kan topi RT tuh Apa yang kedudukan? Topi apa? Kopia Topi apa? Iya maksudnya mahkota Sebagai tanda RT tuh Kedudukan apa? Itu Tidak bukan dipantat di kepala Kedudukan itu dipantat Kalo misalnya ada HPnya orang Mas HP ku kedudukan HPnya jabatan Mas Maaf mas Taruh di kepala Taruh di kepala Kau menyanyi sudah? Ayo sudah Ayo kita nyanyi Sabar 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 Lagu-lagu ini Lagu saya waktu jaman Desemani Apa? Saya suka sekali ini Lagu Ungu Lagu ku Oh boleh boleh Lagu atau lagu ungu? Bandnya lagu ku Bandnya lagu ku Bandnya lagu ku Jodulnya ungu Kok bilang tadi lagu ungu? Yang mana? Lagu ku Kita mau menyanyi yang mana? Maksudnya lagu ku atau ungu nih? Ada band ungu Ada band yang ini Ada band Walau badai Itu ada band Terdapat band Terdapat band Yang bernama Ungu Ungu Yang berjudul kan? Lagu ku Lagu ku Lagu ku Lagu mu yang mana? Lagu mu yang mana? Jangan kau ngaku-ngaku Saya tau bang Pasha Jadi kau Tidak mungkin menyanyikan lagu orang lain Nah jadi Yang ngagumu apa dur? Kau pelaku apa? Eh gini Kita jangan sebar isu Lagu ku Kotak lagi ribut juga Betul Masalah lagu Raja lagi ribut Kok jangan tambah-tambah Jangan tambah-tambah bilang ini kupu lagu Maksudnya ungu ini Ini asaksi teman-teman ya Katanya Lagu ku Abdur Ungu menyanyi lagu ku Lagu mu yang mana? Lagu mu yang mana? Ini ungu nih Jadi satu Dengung Dengung N Ungu N ketemu G Gu dong Nung Dia punya judul lagu Nung ketemu Gu 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 Dia pun judul lagu Lagu ku Mungkin hanya itu ku Lagu Lagu mungkin hanya Mungkin lagu mu mungkin bukan Saya tidak tahu Siapa yang tahu lagu itu Jadi kau pelagu atau bukan? Coba ungu atau bukan? Lagunya ungu? Bukan sepulagu Lagunya? Lagunya ungu Ya Judulnya Lagu ku Tapi bukan sepulagu Ungu pulagu Tapi lagu ku Tapi judulnya lagu ku Pertee 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 Eh kita bunuh saja yang ungu ini ya Boleh berani tidak Pertee Sudah menyanyi Terserah Saya dengar dulu Begini saya dengar dulu Kalau memang saya tahu lagunya ungu Berarti itu lagunya ungu Jangan ku mengaku Kita dengar dulu Ya siapa yang mengaku dari tadi Ya sudah Orang judulnya itu Jadi lagu apa ini? Ungu Judulnya? Lagu ku Mungkin hanya lewat lagu ini Akanku nyatakan rasa Cintaku padamu Rinduku padamu Tak bertepi Tak bertepi Oh Mungkin hanya Mungkin hanya Sebuah lagu ini Yang selalu akan ku nyanyikan Sebagai tanda Sebagai tanda Betapa aku Inginkan kamu Namun Ingin ku Nyatakan Mungkinkah kau tahu Lewat kata Yang mesra untukmu Namun ku Namun ku Tak kuat Ditujuk bingung Untuk melakukannya Begitu Dia sudah salah harusnya Mungkinkah kau tahu Ambil yang kedua Kaurus Iya Kaurus sudah Ini ungu pulaku kau yang bikin Kalau ini Kan lagu ku Ini ungu Judulnya lagu ku Dari tadi dia bilang begitu Perti Dari tadi saya bilang begitu Perti tuduh dia Perti kebanyakan jogging Kayaknya otak tak tinggal Perti Masih keringan jogging ini Perti ini stabilnya tidak bisa Kita baru dance lu RT jogging Jogging itu penting Kenapa PRT? Untuk kesehatan Jadi kita itu butuh Karbo Supaya jantungnya kita itu bagus Karbo? Butuh karbo? Eh saya tidak panggil Mulai hari ini Pak RT itu kemarin Kaur Kardio Karbo Kardio Karbo ini lewat nasi Maksudnya Anda memplesetkan tadi Maaf kami kami ini tolol Tidak bisa tangkap itu Enggak maksudnya Tidak salah ngomong karbo tadi Oh olahraga kardio Maksudnya Tidak tektuk Sorry sorry Wah Kardio Anda makanya Mata itu ke sini Jangan mata ke ardor Tidak ardor butuh tektuk Karbo ke kardio jauh sekali Enggak lagi Hampir-hampir sama kardio dan kardio Kalau dia bilang Ini olahraga radio Nah kardio Tapi itu juga anda pasti lambat Iya Gomblo Pasti anda disitu Kenapa gomblo 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 Di radio Oh di radio Oh saya tau Saya tau saya long 7 Iya Lewat radio Tam 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 Itu lagunya Dira Diradio Hehehehe Tapi Pak RT memang Dari kecil jogging Waktu itu saya Dari kecil itu saya Merangkak duluan Oh Berapa belajar jalan Anak kecil lain Anak kecil lain tidak tuh Tidak Cuman Pak RT Tidak Pak RT merangkak Katanya Tidak Pak RT Langsung Pak RT Pak RT katanya merangkak Umur 5 tahun Tidak begitu Umur 5 tahun saya bisa merangkak ya Umur 5 tahun saya sudah bisa merangkak Lambat sekali Pak RT Pak RT lambat sekali Tidak Motoriknya lambat itu Sekarang katanya kau Kok umur 5 tahun bisa merangkak tidak Bisa Yaudah Salahnya dimana Dia tadi bilang Umur 5 tahun sudah bisa merangkak Ya gapapa dong Gapapa lah Tidak sempurte Iya lah Tidak sempurte Tapi lebih ke kayak Kok lambat Umur 5 tahun sudah bisa merangkak Boleh lah Kalau umur 5 tahun Belum bisa merangkak Itu baru kita banyak Baru anda bilang motorik Dan lain-lain tadi Dia bilang bisa kok Kau umur lima tahun sudah bisa merangkak belum? Sudah bisa. Maman? Sudah. Iya, tapi itu bukan skill yang ditanyakan pada anak umur lima tahun. Tapi kan... Merangkak itu ditanyakan pada anak umur satu tahun, anak lapan bulan. Nah itu, tanya itu. Eh, Puta Uruf, tadi yang Maman tanya saya apa? Perti, umur lima tahun sudah bisa merangkak. Kau harap saya jawab apa? Sudah atau belum? Itu pertanyaan, sudah atau belum? Jangan sampai kasih salah satu. Sudah. Ya sudah, saya bilang apa tadi? Sudah. Jangan sampai kesalah satu pertanyaan. Sudah, tapi... Iya, iya. Tapi kau jangan bertanya begitu. Kenapa bisa? Untuk orang tahu. Saya mau pastikan, karena PRT ini kan di umur 38 saja dia baru begini. Apa? Baru apa? Baru apa? Baru ilmu-ilmu keluar, dia baru dia 38. Ini pertanyaan, ini anak, Pak. Betul. Proto salenya. Makanya, Abdur, kau itu terlalu lama belajar matematika. Iya. Tidak belajar bahasa Anda. Sudah lah, saya yang salah ya. Iya. Salah dong, mengagul. Mengagul dulu. Katakan pada penduduk, saya. Penonton Tiko mohon maaf saya yang salah di sini. Emang saya yang tolong. Harusnya. Harusnya orang sudah bisa merangkak dulu. Tidak, di umur lima tahun. Sudah. Sudah. Tidak ada yang salah dari jawaban dan pertanyaan. Sudah. Sebenarnya mau kutanya dari Abdur ini. Dia kan lagi diet gula. Tidak minum gula. Konsumsi gula gitu. Betul. Hari ini saya dengan PRT. Gabang jilat-jilat. Sepetangan. Kok petangan pahit. Makanya aku sama PRT hari ini. Mengurangi gula? Bilangnya tidak tadi. Mengurangi aja. Aduh, PRT ini enggak kompak. Mengurangi aja. Tadi tuh dia bilang, Hari ini dari malam ini aku kayaknya serius pas abis dance-dance tadi tuh. Enak juga ya kalau gula ya. Badan jadi ringan. Hari ini aku tidak gula. Stop. Barang-barangnya kita siap. Terus ada coklat tadi. Ada coklat. Suka enggak Pak Ari? Wah suka sekali. Tadi saya singgah di minimarket. Saya singgah di minimarket. Dia titip apa? Apa? Matu beli manis badis. Bukan. Habis menari. Allah. Aku butuh gula lah. Saya sama. Saya di awal-awal juga begitu. Tapi coba satu minggu saja. Badan segar sekali. Serius ini? Tanpa gula sama sekali? Tanpa gula sama sekali. Satu minggu. Jadi nasi putih juga jangan. Eh, abang makan apa? Ubi. Kentang. Harusnya sudah punya istri baru bisa urus. Beli ubi. Mama, dia Tuhan. Kok ubi rebus ini? Nanti saya sebut lagi depo aplikasi. Barang itu tuh di hijau-hijau ini banyak. Ada buka. Buka ubi rebus. Jagung rebus. Banyak sekali. Beli ubi rebus yang datang ubi mesak. Apa korna saya? Aku korna saya. Rambu dan rambu. Rambu dan rambu. Rambu dan rambu. 16 kilo bagaimana? Apa yang kemarin bilang? Tidak, 16. Berapa? 69. Sekarang 61. 8. 8. Oh, tambah kali 2. 16 kilo Tuhan. 16 kilo saya kering-kering rontang. Siapa yang kemarin bilang? Jalan 16 kilo ya? Kenapa? Tapi kok sudah tidak minum gula? Sudah tidak. Cuma kok tetap makan babi tuh? Itu gulanya banyak loh. Kenapa? Kenapa saya awalnya tidak makan babi? Diet gula jadi makan babi ini. Iya, karena ada linglung, lemas, lesu, ada babi nih. Tidak, tidak. Awalnya memang lemas. Karena tubuh itu kan selalu terima gula. Nah, ini gitu. Gula tidak masuk, dia macam. Woy, gula mana nih? Dia macam begitu. Ada rasa lemas. Jadi ada apa? Ada rasa lemas. Tapi setelah masak, istilahnya masak sakau mungkin. Saya juga tidak paham ya. Sakau gula ya. Berapa minggu itu? Ya, 2-3 hari lah. Saya lewatin itu. Saya tidak pernah yang. Kayak kan saya biasa kalau diajak. Siang-siang ke kantor. Siang-siang saya semua ngantuk. Sekarang saya segar-segar aja gitu. Tidak mengantuk. Tidak mengantuk. Santai. Tidak gampang mengantuk. Tidak gampang capek. Makanya tadi kita olahraga-olahraga tadi di sana itu. Saya merasa saya tidak capek sama sekali. Kayak berkeringat. Iya, tapi tidak capek sama sekali. Makan ubi itu di pulau ke apa? Cakep. Tidak bantu. Pak RT, tidak bantu. Makan ubi. Bila, makan ubi lauknya apa? Cakep. Sabar, sabar. Lagian dia bilang makan ubi. Iya. Kecuali dia bilang masak air. Baru dia cakep. Ini makan ubi. Makan ubi apa? Makan ubi. Makan ubi lauknya apa? Cakep. Dia nanya. Pantunya nanya. Pantunya nanya ya? Ini. Harusnya jawab. Apa? Ikan, ayam. Oh. Sama saja. Lauk-lauk biasa ya? Sayur-sayur. Tiga makanan. Yang tidak. Tidak. Tidak akan bikin kita gendut. Mau makan 50 tahun juga tidak akan mungkin kita gendut. Tapi mungkin mati. Oke. Karena 50 tahun banyak. Saya main dingin dulu daripada mati sih. Makanya jangan makan 50 tahun. Terakhir 35 tahun. Jangan. Jangan sampai 50 tahun. Maksudnya mau makan sebanyakannya sampai kenyang. Tapi ini insya Allah tidak akan bikin gemuk. Itu adalah sayur ijo-ijau. Sayur-sayuran. Yang ijo-ijo. Oh ini mau promo ganjago ini. Ladang. Jadi dibalik kamera ini. Abdur sudah mulai menanam. Dia mau apa? Itu harus kering. Kok sudah bisa? Ijo-ijo kok bakar. Api tidak menyala lah. Tidak bisa. Tapi dah po, biji bisa untuk bumbu. Memang tidak bisa. Kayak tembako aja. Tembako harus kering. Kalau tembakonya masih basah. Tapi bijinya bisa untuk bumbu kan? Gimana yang ijo-ijo sayurnya apa? Saya tidak main. Bisa buat masakan. Katanya sambal ganja. Ada kan. Tapi pada zaman dahulu. Ganja itu tidak dipakai untuk narkoba. Kan dulu kan orang tidak ada. Tidak dipakai untuk merokok. Maksudnya tidak dipakai untuk terokok. Dipakai itu untuk rempah-rempah bijinya. Kalau yang saya tahu ya. Ya gitu lah. Saya jujur. Saya tidak tahu sama saya. Yang saya tahu dia harus kering. Kalau tembak wajah kan. Kalau masih ijo. Mana bisa kita bakar. Ini kita mau bahas. Kau punya makanan. Sayur-sayuran ijo. Bayam. Ya. Pokoknya segala macam yang ijo-ijo ini. Kacang ijo masuk tidak? Jangan. Jangan kacang ijo. Sayur-sayuran ini. Kacang ijo itu jatuhnya biji-biji ya. Kalau biji-bijian. Tomat. Sayur tuh. Tomat buah apa sayur? Tapi dia ijo tidak. Dia orange. Kalau muda dia ijo. Tomat ijo ada. Tomat ijo ada. Untuk sambal ijo kan tomatnya tomatnya. Eh sudah sayur-sayuran saja. Tomat tidak usah dulu ya. Tidak usah kita masak. Tapi tomat itu sayur. Dia itu buah. Buah. Tomat sayur apa buah? Sayur atau buah? Ini kita reka ulang. Oh ya ya. Iya ya. Dia buah karena ada bijinya. Maju ini bijinya. Sayur. Kok ada lihat orang makan hansip? Segar set aja. Hari Minggu kok kasih sajikan begitu. Sayur apa ini mas? Sayur limas. Ada. Sayur limas. Ada sayur limas. Bangtunya tidak ada orang-orang raja. Kok pengen baju saja. Kok pengen lihat itu. Itu warkop makan si boneng. Pokir. Iya boneng itu ada nama tuh. Boneng juga ada. Terus sayur-sayuran. Satu lagi apa? Sayur-sayuran. Dua jamur. Jamur-jamuran yang putih-putih tuh. Yang sering kita beli di. Saya itu ke Ustaz terlambat mandi saya dapat. Ada di sini-sini. Itu panu. Tapi itu jamur. Gak mungkin ada orang. Nah ini. Memang makan itu tidak akan bikin gendut sih orang. Makan panu. Jamur-jamuran. Jamur-jamuran. Apapun. Jamur-jamuran. Enoki, enoki. Enoki enak. Apa itu? Jamur enoki tidak tahu jamur enoki. Sampung sekali kalian. Jamur enoki. Jamur dari itu. Dari Makassar. Bukan. Pokoknya pokok. Eh pokoknya enoki. 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 Eh enoki. Jadi enak, enak. Enoki. 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 Saya kasih tau kalian dulu ya. Tapi ini jamur yang sayur ya. Bukan jamur yang dari tai sapi itu. Yang tai sapi itu emang apa itu Dur? Ada emang. Coba jelaskan. Ada emang jamur yang dikonsumsi dari. Ada emang. Bang, tai loh ini. Ada katanya. Tai sapi. Entah diolah bagaimana. Nanti ada jamur tumbuh. Makan. Bisa. Terus whip. Eh bikin. Kok langsung rasa merdeka. Sumpah. Oh kayaknya saya tahu. Dia punya nama jamur mushroom. Eh mushroom kan saus. Saus steak. Masroom itu kan. Saus steak. Tidak sabar. Mushroom itu nama lain. Nama bahasa Inggrisnya jamur. Jamur. Kenapa jadi jamur mushroom? Betul. Itu kan biasa untuk steak. Apa juga kan. Mau mushroom apa? Saus-mashrum. Mushroom saus apa sih? Iya kan? Itu jamur. Mushroom saus apa? Ada. Kan ada black pepper. Pepper, mushroom. Kalau ini bikin apa? Bikin bau tai. Nah ini yang saya bilang. Ini jamur yang sayur ya. Yang putih-putih. Biasa di toko-toko sayur. Enoqui. Oh aku tahu Enoqui itu yang panjang-panjang itu kan? Ada jamur. Macam panjang. Orang sudah batas asalannya di jamur kok. Terus? Nah yang ketiga. Adalah. Ikan laut. Segala hasil-hasil laut. Cumi, du, udang. Udang ya. Ini tidak. Kalau makan satu ember kok tidak akan gendut. Kolesterol. Pantes. Saya punya teman. Tapi mungkin kolesterol. Saya tidak tahu ya. Saya punya teman dia itu suka makan mujair dengan lele degemuk. Kok bilang tadi ikan laut? Jadi kan kita belum tanya. Kalau mujair, lele, ikan tawar. Kalau ikan tawar gimana? Saya tidak paham ya. Laut saja ini. Ini sorry teman-teman ya. Bukan ini. Le atau lele? Kalau le kan. Sorry ya teman-teman ya. Ini juga saya lihatnya di YouTube Short. Informasi ya. Dia sudah jelasin. Jolong. Tantuan diet. Palit sekali. Saya tidak pakar mama. Palit sekali. Jangan di skip video ini. Tidak menyangka endingnya. Palit sekali. Saya pasang ini. Orang potong masuk ke YouTube Short juga. YouTube Short yang sudah upload duluan. Ini seperti materi. Kenapa dipop? Dipop di situ. Begitu-begitu lah. Tapi ini Anda mau target sampai kapan? Sudah segini saja sudah. Tapi kalau tidak minum gula lagi turun lagi tuh. Tidak kan. Makan saya sudah imbangi. Ada gulanya sedikit? Iya ya maksudnya kayak sekarang nih. Sudah bisa nasi. Kadang-kadang teh manis saya masih minum. Tapi satu hari mungkin satu kali gitu-gitu. Tapi itu kalau kadar gula itu juga harus hati-hati loh ya. Karena manusia juga itu untuk pembekaran energi tetap butuh. Makanya harus seimbang. Karena ada juga, saya tidak tahu, orang yang kekurangan kadar gula. Sebenarnya. Yang kekurangan gula darah. Kekurangan gula darah juga ada kan? Nah. Itu kan penyakit. Iya makanya. Karena berawal dari tidak konsumsi gula kah? Nah saya tidak paham ini teman-teman. Tapi gula itu sebenarnya kita tetap dapat. Tidak produksi. Kita makan sayur. Itu ada gulanya juga. Makan sayur. Buah. Makan daging ayam. Itu mungkin ada. Ada kadar-kadar gulanya juga mungkin ada. Bumbu-bumbu yang kita pakai untuk masak. Itu juga ada kadar-kadar gulanya. Jadi permen. Tidak usah pakai permen. Ada gulanya loh permen. Iya tapi tidak usah pakai permen. Nah permen boleh tidak? Jangan. Permen jangan. Tanya tadi yang dimakanan saya. Permen itu kadar gula tinggi juga itu. Kalau gula-gula? Itu sama permen itu. Bodoh. Nah gitu-gitu. Kacang-kacang. Jadi kalau kita kekurangan gula sih tidak. Karena kalau kita makan karbo. Kan karbo kentang. Karbo ubi ini. Nah ini. Saya makan dulu. Nah ini nih ada gulanya juga. Ada gulanya kacang. Karena kacang apa? Sudah sih padang gue. Oh iya padang. Padang. Ini apa padang kan? Eh ini saya punya nih. Iya. Mohd, aku tidak pesan. Saya pesan. Sumpah. Kau tidak pesan tadi. Saya pesan. Dia pesan. Saya hansip loh. Kau tidak pesan. Kau bilang tidak mati tadi. Bagaimana bisa. Kau tidak dapat jantungan hari ini. Hari ini bagaimana. Tidak bisa dapat jantungan hari ini. Saya pesan kayak toprak baru. Saya hansip. Tiap hari harus dapat. Saya saksi. Dan Pras. Lu saksi dimana? Makan coklat di dalam. Saya datang-datang begini. Tio ada di sini. Saya bilang. Tio bagaimana kita ketoprak. Saya bilang. Tio satu. Tidak. 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 Saya. Tidak ada di bawang gitu. Tidak ada. Kok kasih orang punya ketoprak? Saya napar sekali. Baru saya makan napar. Makan ini pilus nih. Kok makan hati? Pilus nih. Pilus. Untuk. Pras bantai luang apa? Rendang. Baru soap saya. Oh gila juga. Soap saya ketiga. Tidak. Rendang. Oh udah kukasih. Bang Ari hari ini bang Ari soap saya ketiga. Ini juga rendang. Mana sini? Apa? Masih keemotis sekali. Air ada masak apa? Apa? Ada masak apa dah? Nggak ada lagi bosong. Kalau dadar mau nggak? Kalau dadar mau nggak? Pakai nasi. Tuh dimasakin. Emang anjing. Nah. Kita makan. Misalnya ini bumbu kacang ini. Ini bumbu kacang kan pasti mereka. Untuk bumbu kacang di daerah disini. Kasih gula itu ya? Mereka pasti pakai gula kan? Iya. Kita juga dapat gula. Jadi. Kalau kita diet gula itu. Kayaknya jarang sekali saya menemukan. Maksudnya dari YouTube-YouTube-nya orang. Dia diet gula kemudian kekurangan. Oksigen. Darah gitu. Kenapa dia kurang oksigen? Kenapa dia nih diet gula terus ya? Anda ini tiba-tiba suka masuk gitu. Saya tidak siap betul. Kalau dia kurang oksigen. Kenapa dia kekurangan? Kenapa? Kenapa dia kekurangan? Iya tapi ini lagi masaknya gula. Kenapa dia kekurangan oksigen? Kalau nasi padang ini banyak nasi gulanya. Hah? Nasi padang. Kan kita nasi putih itu gulanya tinggi. Karbo-karbonya itu diubah jadi gula. Begitu-begitu. Aku coba. Nah. Makanin tidak usah makan. Makanin tidak usah makan. Kalau ini sepiring berdua itu masih diet tidak? Tidak, saya tidak ada diet yang begitu. Saya tidak sepiring satu sudah. Saya pemakanan masih ambil lagi. Eh tapi sabar. Ini. Ketoplah kayak gini tuh. Ini salah satu hal yang mewah waktu saya kecil. Kenapa? Karena jarang. Kami kecil tuh jarang sekali beli di luar. Makan makanan rumah. Makan makanan rumah. Karena beli di luar tuh mahal. Mahal. Itu di masa kecil saya. Itu hal yang langka. Langka gitu. Maksudnya. Makan di rumah aja. Daripada keluarkan uang 5.000-6.000 untuk beli nasi bungkus di luar. Ketoprak. Tahu teks. Gado-gado. Bakso. Itu tuh kadang-kadang kalau kita sakit dulu baru bisa dapat tuh. Sekarang gue bisa beli kapanpun. Sekarang Alhamdulillah bisa makan ketoprak. Makanya ini salah satu hal-hal kecil. Yang saya bisa dapat sekarang. Ini nih. Salah satu ketoprak. Dari yang kita dulu. Ras juga nasi padang. Dulu kecil susah ya. Dia makan dulu. Dia pemakan cuma nasi kosong. Dari Magic Jair saja. Namanya sudah. Itu juga tetap nasi padang. Karena dia orang. Masak deh bang. Bang. Ini pengindahan. Masak nasi padang karena nasi kosong dari Magic Jair. Iya. Tetap nasi padang. Orang dia orang padang. Dia makan di padang. Mama masak orang padang. Tetap itu namanya nasi padang. Masak nasi padang. Tergantung di mana daerahnya. Siapa yang masak. Menurut saya setiap makan nasi di padang. Ya nasi padang. Nasi padang betul. Gak banget tadi kok Abdur. Kalau orang. Kalau orang. Taruh air panas. Taruh garam sedikit. Putar 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 putar. Baru dia minum. Tapi dia minum di Makassar. Apakah itu contoh Makassar? Itu oralit. Diare. Airnya diare. Air. Masih garam. Orali. Dia minum. Mau di tanah mana pun dia minum. Oralit. Ya tapi ini di Makassar. Kenapa dia? Oralit Makassar. Tapi kenapa dia nasi kosong jadi nasi padang. Hanya gara-gara di padang. Nah karena otak-otak nasinya di padang. Jadi nasi. Nasi di padang. Nasi di padang. Dan yang masak. Dan yang masak orang padang. Eh. Orang padang masak cotoh Makassar jadi cotoh padang. Ya tidak. Itu tidak cotoh Makassar. Begini. Kalau menurut saya makanan itu harus ada resepnya. Terpenuhi resep-resepnya. Baru disebut makanan. Khas. Sate padang. Kalau orang makan sate ayam biasa. Di padang. Orang padang yang bikin. Apakah jadi sate padang? Tidak ada bumbu kentalnya. Padahal bumbunya bumbu kacang. Bumbu kacang biasa. Ayam. Masih lompat ini mereka potong di udara. Di padang ini mereka potong ayamnya. Kenapa? Sate padang tetap. Tidak. Bagaimana sate ayam biasa? Bagaimana Pras? Bagaimana Pras? Bagaimana? Aku tetap tujuh. Kalau saya bagaimana orang padang? Udah. Bagaimana? Nasi padang itu. Tujuh aku. Tuh. Orang padang saya tujuh. Kalian. Tapi kalau. Bukan orang padang ya. Kalau ribut air. Kasih jarang. Masa tidak tonton Makassar? Orang lid. Bentar. Masa ini pikiran juga bocok tonton Makassar ini. Masa tonton Makassar itu air. Taruh garam. Terus jadi. Makanya kan aku bilang itu sama dengan nasi. Tidak ada kuah-kuah. Tidak ada santan-santan. Tidak ada rendang. Baru dia mau kain itu nasi padang. Logikanya. Logikanya loh. Logikanya. Aku bisa bantah. Karena. Beda. Beda. Menjidiknya merek padang. Bukan. Beda. Beda apa? Beda apa? Beda apa? Kita nyebut. Ini nasinya nasi. Jawa itu nasi padang. Ini buat itu. Karena kalau nasi padang itu. Lebih pera. Pera itu apa? Lebih hambur. Oh batem bisa. Batem bisa. Terpisah-terpisah. Tidak terpisah-terpisah. Oh kayak nasi biryani gitu. Kalau kita masak di Papua juga masih jadi nasi padang. Kalau dia terpisah-terpisah. Itu nasi Papua. Papua Papeda. Bos. Nasi. Kalian tidak makan nasi. Makan lah. Tidak. Ini dia kita bicara makanan khas. Makan Papeda kan? Kita bicara makanan khas. Kalau makanan khas, Papeda. Papeda begini. Kenapa gue begini? Itu sepeda. Mengambilnya. Mengambilnya. Makannya kan begitu. Makannya kan begitu emang. Makan tidak begitu. Tolong dipirik. Makan tidak begini. Begini itu untuk ambil. Taruh. Bermakan. Masa makan. Masa makan. Begini, begini, begini. Taruh di duduk. Masa begitu. Masa begitu. Abdur Arsha. Bukan Abdur Arsha yang bilang. Tapi di Padang tidak ada nasi Padang. Kapau. Hayo. Dia tidak ada. Kapau kan dibilang di sana. Tidak semua. Kapau itu apa? Nasi. Itu yang berlayar. Kapau. Kalian pernah lihat ada di TV-TV mungkin dia ngambil pakai sendok besar. Terus tumpah-tumpahin. Jadi ini banyak tuh. Gulai-gulai semua. Itu apa? Dia jualannya begitu. Kapau itu namanya. Nasi Padang ini tidak dikenal kalau di Padang? Ya. Nasi aja. Nasi Ampera udah. Berdasarkan rumah makannya. Yang menulis di situ. Nasi Padang itu cuma. Masakan Padang itu cuma di. Luar Padang. Sederhana. Ah. Padang di Padang loh. Dia tidak dibilang. Sederhana. Nasi Padang. Masakan Padang. Masakan Padang. Bukan nasi Padang. Jadi bahas apa sebenarnya ini? Sudah tidak apa-apa. Bagus ini. Nah kalau air. Direbus di Padang. Dikasih garam. Apa itu disebut Soto Makassar? Apakah itu jadi Soto Makassar? Bukan. Bahannya saya sudah jelas beda. Bahannya jelas beda. Kecuali. Orang Makassar. Bikin Soto Ayam. Apakah bisa dibilang Soto Makassar? Ya mungkin. Bisa. Bukan maksudku itu. Soto Makassar. Saratnya sebuah nasi disebut Nasi Padang itu. Menurutku ketika ada unsur-unsurnya. Ada gulai-gulainya. Ada rendangnya. Bang suap ya. Ada singkong. Ada singkong. Kalau cuma nasi dimasak di Padang diambil dari Megijer. Menurutku tia nasi aja. Ya udah kalau nasi. Saya mau ngomong apa? Ya sudah. Insya Allah punya botol air minum. Gatau. Masing-masing kita. Itu tadi di BNC Tio. Hantu yang dapat makan. Hantu yang dapat kalian bro. Kalau dapat. Nah itu berarti. Balik lagi tuh yang ke si Abdur tadi. Ini salah satu. Pencapaian. Pencapaian punya hal-hal kecil. Ya. Apa kalau Anda Mamat? Saya apa ya? Yang saya pengen itu dulu. Makan nasi? Jual senjata. Sabar ya? Sabar ya? Kalian dulu sabar. Diam, diam, diam. Apa? Makan nasi? Maksudnya? Bagaimana? Untuk kecil kok tidak makan nasi katanya. Saya makan apa? Bubur sun? Ya mungkin maksudnya. Bambu. Papidang. Maksudnya makan sagu. Tidak? Tidak loh. Oh ada? Memang ada. Memang makan nasi. Iya kan? Makan bambu. Sama-sama. Makan bambu. Sama-sama. Ya karena gue nggak tahu. Rebung, rebung. Rebung. Mungkin kan? Yang muda-mambu. Cuma makan bambu. Dia panda jadi. Makan bambu itu apa? Itu kan? Hitam putih baru. Panda hitam putih. Ini hitam saja. Bagaimana panda? Panda albino tuh. Ini kan putih. Beruang hutan. Sabar, mamat. Saya tanya dulu. Di Papua. Saya kan tidak tahu ya. Di Pak Pak saja. Saya tanya di Papua. Di Papua itu ada sawah tidak? Ada. Ada. Di Meroke ada? Ada di Meroke. Kalau tersesat teman-teman. Di Pak 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 juga bagian ada kecamatan yang ada sedih. Yang saya tahu itu yang saya lihat sawah. Banyak sekali di Papua itu di arah perjalanan ke perbatasan. Dari Jayapura ke perbatasan. Saya tahu apa dia pun nama? Transmigrasi. Distrik. Dia ini asal bunyi saja kalau misalnya ini. Susah ngomong sama orang goblok. G goblok, g goblok. Sentani. Sentani kan ke arah danuk, ke arah bandara. Saya tidak tahu. Apa dia pun nama ya? Sabar. Dari Jayapura ke perbatasan mau Papua Nugini. Papua Nugini. Itu di situ, itu sepanjang situ sawah. Kerom. Bukan kerom. Mungkin arah-ara kerom ya. Intinya ada. Ada, saya pernah lihat. Bapak ada enggak? Ada sedikit. Di daerah terus pikir. Sorry, saya berpikir selama ini, di Papua itu tidak ada sawah. Di sampuk kampung juga ada sawah. Struktur tanahnya beda. Saya bilang di Papua ini. Saya hanya mau pamer. Di kampung saya itu berjenjang-jenjang. Sawah. Sawah. Kalau di Padang itu, di Sumatera Barat, ada dia punya nama atau istilahnya, toh? Bundan berundak-undak. Terasering-nya itu? Hah? Terasering kita mungkin itu. Kalau terasering itu ada modelnya sendiri. Sawah Bajanjang mungkin. Sawah Bajanjang. Kata apapun jadi lagu Minang loh, kalau dikasih O di belakangnya. Enggak. Sawah Bajanjang. Oh, sawah Bajanjang. Coba tidak ada O-nya. Tidak ada sepada. Sawah Bajanjang. Bisa. Tidak. Sawah Bajanjang. Lay. Sawah. Kalau pakai lay. Sawah Bajanjang. Sawah Bajanjang bisa. Sawah Bajanjang. Sawah Bajanjang. Apa yang napa pakai O? Sawah Bajanjang. O-nya. Sewa Bajanjang. O-nya kan? O-nya kan? Apa artinya O itu? Iwan Fas, toh? Apa yang Fas? Kok dikasih per padang ini? O. Enggak ada. Maksudnya mungkin karena sudah-sudah. Iya, serang misalnya. Iya. Masa lagu kayak. Oh, mungkin apakah itu padang? Mungkin hanya. Betul-betul. Tapi kan dit. Kecual nggak? Mungkin hanya O. Itu kan Dinding Pak Dindinnya. Nama-nya. Bukan O-nya. Sebuah kata bisa jadi lagu Dinding Pak Dindin. Begitu kata Anda. Kayak lagu padang apa lagi ya? Cincin disalo ampunan mani. Adia. Masa tidak ada O-nya? Nggak ada O-nya. Tidak ada O-nya. O-nya pergi di Om Ewan. Oh, lumayan banyak sih sebenernya. Gue pada O-nya. Iya kan? O-nya itu ciri khasnya menurutku. Oi-oi ayam den lape. Oi-oi ayam den lape. Oi-oi ayam den lape. Ini kasih. Apa? Giki kotorang agam. Oi-oi-oi. Iya, O-nya itu. Padang banget O-nya itu. karne kita tuh sukanya apa aslinya tapi lagi nyanyi happen hahaha kenapa? jadi bedah oi bagus sekali pendalaman pendalamannya keinginanmu selain menyanyi lagu padang apa lagi? tidak ada saya tanya ada sawah atau tidak sebenarnya tadi itu berarti dia bilang makan nasi tadi keinginan dalam hidup berarti kau itu dari kecil makan nasi sudah oh berarti ini fak-fak itu bergantung juga sama makasar berarti ya karena pasti berhasil dari sana di bulok-bulok kan saya tidak tahu entah tidak ya soalnya kayaknya NTT dan Flores, NTT dan Papua ini bergantung kepada Floresi Selatan kayaknya padang punya jenis beras yang khusus padang tidak? ada beras Solok namanya itu dari situ saja? beras lonceng bukan ya? bukan, bukan lonceng itu gadang ada beras lonceng, itu beras mahal itu bos aku beras Solok, orang miliknya disitu beras Solok itu dari kampung Solok ini? dari kampung Solok, nama daerahnya Solok hari tua anda mau ke sana ini? bukan, itu Lintau oh Lintau oh Lintau saya pikir maksudnya karena daerah anda bilang daerah persawahan di Lintau kok tanam beras Solok? bisa harusnya jadi beras Lintau atau tetap beras Solok mungkin beras Solok Lintau itu bisa itu bisa selama bibitnya itulah bibit beras Solok itu tetap keluarnya beras tanam di Lintau tetap jadi beras Solok yang berpengaruh itu bibit berpengaruh tapi lebih utama juga itu tanah makanya kopi-kopi itu kayak kopi Wamena beda dengan kopi Toraja karena tanahnya ketinggian tanah berpengaruh tapi harusnya bisa ya tapi itu kan kopi ya, ini kita ngomong beras beras karena saya punya satu contoh rambutan binje hidup dimana? rambutan binje itu kan harusnya dari binje tapi di Malang itu ada teman kita yang bikin rujak itu dia ada khusus menu rambutan binje tapi diambil dari Kediri irul ini? iya dia mengaku-ngaku berarti itu? tidak, memang bibitnya rambutan binje terlalu se-uzon bibitnya rambutan binje kemudian saya tanya, irul berarti kok selama ini kirim dari Meran sana? oh tidak bang, di Kediri sini ada orang yang tanam rambutan binje keluarnya memang sama kayak ini nih, batang ini nih ini adalah Duren Musang King Musang King dari mana? Thailand Malaysia 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 cuma itu begitu saja tidak dipendiri ini Musang King nih tapi sudah pernah bisa tumbuh di belakang Musang ini dari negara mana? Musang? di Nasang Musang? Malaysia? kalau ini nih pertanyaan goblok kan namanya Musang King tapi memang dari tempatnya Musang Raja Musang tapi Musang kan bahasa Melayu tuh jadi mungkin bisa jadi Malaysia Thailand juga Melayu, Thailand Selatan emang kalau kalian Musang bahasa artinya apa? kalau disitu bahasa timurnya Musang Kuskus kalau kita disana namanya Musang sih Musang sih Kuskus di kita Kuskus tidak beda Musang dan Kuskus beda 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 kuskusnya tuh lebih dekat ke Tupai ciri-cirinya kabel eh iya kan lar lar kabel kuskusnya tuh dia lebih dekat ke Tupai kayaknya karena dia di pohon saja dia punya ekor itu kan bisa melilit-lilit di pohon musang ini kayaknya dari Bekasi kalau musang itu dia lebih dekatnya itu kayak anjing liar serigala-serigala itu kan Musang kan dekatnya ke situ luwak kucing ha? iya sabar sabar saya belum jauh ini ya kucing musang sabar ya sebelum jauh itu kenapa itu batang musangking maksudnya tadi gak tau ini kan saya mau menjelasin tadi pak ya kan bisa tumbuh disini saya kan berdiri nih saya tidak tahan lagi cuma disini ya ini nih ini batang musangking iya pak ya musang ini dari mana ya kata dia jadi bukan dari pertanyaan dia bilang musang dari mana saya duduk saja ah sudahlah hei gak usah itu bahas musang bukan maksudnya sabar musangking bisa tumbuh disini dia mau buktikan tidak menjadi durian depok nah itu seadanya dia berbuah duriannya disebut musangking durian musangking dari mana? dari depok tapi rasanya mungkin berbeda sedikit rambutan binje tapi dari kediri dari kediri sama pisang ambon juga kan begitu ditanam dimana-mana tetap namanya pisang ambon kan meskipun tidak ditanam di ambon tapi kalo ditanam di medan jadi bika itu bukan udah proses udah proses udah proses bika itu kan kopi bika itu dari pisang bika 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 kenapa ya kenapa ada bika ambon ya di medan ya katanya itu karena orang ambon yang bikin pertama bukan kalo saya terasal itu memang disitu jalan ambon oh tapi saya terasal ya maksudnya ini saya hanya dengar aja maksudnya jangan ah bukan begitu ya yaudah kalau bukan begitu saya hanya pernah dengar saja jadi kayak jalan kayak martabak bangka itu di jalan bangka? bukan sebenarnya dari bangka ini jadi martabak ada dua ada contoh dua hal yang dimana satu jalan satu daerah ini saya tau saya tau saya tau saya tau contohnya saya tau contohnya macam palubasa serigala betul jalan serigala jalan serigala jalan serigala di makasar betul bukan daging serigala dia jadi palubasa betul betul aku makan palubasanya pas yang siang yang siang yang siang kok masih di hotel kalau saya tidak salah itu macam Coto Gagak di jalan gagak karena di jalan gagak Coto Gagak di jalan gagak di jalan gagak nah Coto Nusantara di jalan Nusantara? itu di jalan Nusantara? itu di jalan Nusantara? ini ada di depan Pelebuhan Ambon Pelebuhan Nusantara? ada di Ambon juga jalan Nusantara pasti itu cabangnya cabangnya sabar sebelum kita jauh nih Coto Nusantara yang mana sih? ada di Makassar ada di Makassar kenapa kau bilang? di Pelabuhan Ambon dia ada di Pelabuhan Ambon kayak cabangnya kayak Sate Senayan Sate Senayan di Kemang Village juga ada betul di Depok juga ada di Depok juga ada di Depok juga Sato Betawi yang penting dia punya cabang kan? begitu kurang pintar nih terlalu banyak belajar matematik ya Sudah itu itu ya sampai mana kita? kenapa kapan kenapa denga Ambon nih? kenapa denga Ambon nih? kenapa denga Ambon nih? kenapa denga Ambon ini? saya yang ditanya ya Allah apa yang kau ingin? saya menyerah di episode ini lalu ke mana-mana, sumpah ya kalian ya tidak apa tuh susah sekali saya atur ya ini Najwa siap kalau jadi moderator, Najwa siap angkat tangan bagaimana? ikut dia pasti ngobrol Najwa siap di sini ya, bahas musang musang, tanya musang lagi, orang paling goblok sekali orang bahas musang king sudah jelas-jelas pengen bahas durian iya durian malah tanya hewannya di situ aku musang itu berasal dari mana? nah disitu aku kira-kira kalian berdebat antara maleja ini episode-episode anjing makanya kalian berdebat antara maleja tidak, maksudnya begini sama kalau kotanya itu hewan yang spesifik misalkan kaya kanguru, kanguru dari mana? nah, oh rio itu kan daerah lain tidak ada ya? betul kotanya musang ini, satu pinjuru bumi ini ada oh iya, oh ada? ya ada lah, terus dari mana ini musang? macam kotanya, ini semut dari mana? dari mana kita tau semua pada semua ini? betul tadi pertanyaan ke saya tuh ya balik lagi hal kecil apa? hal apa yang tercapai setelah kau jadi sekarang? sekarang, kalau sekarang hansib setelah kau jadi hansib setelah kau jadi hansib hal-hal kecil apa? kaya yang paling itu mungkin beli mama barang kecil, kecil kau inginkan? iyalah kau inginkan beli apa untuk mama? misal, misal kalau punya tidak yang spesifik iya, contoh misal kecil kau mau beli mama apa dulu? tas nah, sekarang sudah bisa kau sudah belikan? tas apa? tas apa dulu? tas sandang, tas carrier tidak, tas yang itu tuh, mobil-mobil samar-samar transformers yang ada banyak kecil-kecil di samping dari belakang bisa tarik begini tuh bisa bawa bisa jadi mobil, koper bisa kok mau mama pake itu sekarang? kok mau mama? mama ini, mama beli itu tuh, masa? tidak, iya maksudnya yang paling utama umi nanti telpon kau baru kau kaget lagi kita semua pasti pasti itu dulu, tau? pengen beli orang tua berapa? orang tua barang oh iya pastilah semua dari SMP, SMA kalau saya ada uang, suatu saat saya beli beliau apa, begitu kan? dari kecil sudah memimpikan itu? iya saat itu iya, kayak begitu kalau barang untuk saya sendiri kayak saya tuh, dulu kayak dendam dengan hal-hal ini tapi sekarang pun saya tidak lakukan kayak yang kayak, udah lah sudah lewat masa apa, iya apa? kayak Tamiya memang dulu ganti-ganti Tamiya anjir bagus-bagus kan? tapi sampai sekarang belum beli sekarang juga saya tidak beli karena kayak, sudah lewat aja itu dendam-dendam masa kecil saya bukan yang kayak, saya harus tapi, kayak begitu-begitu sebenarnya kalau dipenuhi saja tidak apa-apa tau nah yang paling saya pengen penuhi itu ya waktu itu gara-gara inginan masa kecil iya, gara-gara bari upload-upload bari William bari upload-upload dia keliling-keliling cari HP-HP yang lama iya, Nokia berapa iya, berapa, begitu-begitu nah itu saya pernah beli satu apa, Nokia yang bulat itu karena dulu kau pengen, tapi tidak kesampai ya? iya, karena kan dulu tergantung lomba ya beli HP ini lomba apa benang, baru kasih lama-lama tambah sedikit, baru beli HP kan jarang-jarang, nah itu ketika liat HP-HP itu ini HP-in dulu saya ingin ini Ngeek tapi tidak pernah bisa beli tidak pernah bisa beli terus kayak waktu itu kau pakai HP apa emang? dulu itu pertama yang kau beli hasil dari lomba ini HP apa? Sony Ericsson yang musik yang W, iya W bagus itu bagus itu iya tapi kan ini kameranya bisa di kesini kan dia oh bukan, itu Nokia yang agak banyak yang kameranya warna oranye yang W kan? iya, warna oranye yang W saya itu kalau tidak salah W200 atau W300 itu tuh W pertama-pertama dan memang tapi ini sudah di level yang keluar itu W W bagus-bagus lain kayak begitu W, W, W bagus-bagus, W W bagus-bagus, W W, W, W W, W, W W, W W ada yang buka tutup gak? iya ada buka tutup maksudnya puncak? di level puncak kan buka tutup tidak, bukan jalanan tadi orang bahas daerah bank kanda bawa kayak jalanan iya, orang bercanda iya masak ga boleh ngejok sebelum kau lanjut cerita nih ya saya mengusulkan untuk kita mundur sedikit biar kita bisa sender mereka berdua enak bisa sender kita tidak bisa sender sender-sender nah sabar ini W ini bagus loh mama saya beli hape W ini kurang bersyukur kau itu berarti ya terus saya beli hape W300 ini ketika Sony Rxon sudah kasih keluar keluaran-keluaran yang jadi ini sudah usang juga saya baru beli hape pertama itu tapi saya tanya dulu, ini hape ini bisa dengar musik beli gak? iya berarti Sony Walkman itu yang ini yang warna hitam ada dia punya list warna orange nah itu W berapa itu? eh 6500 kalau tidak salah yang kotak begini kan orange kan dia punya ini kenapa? hape saya Nokia saya juga Nokia saya Sony Ericsson T100 beli beli itu di jaman itu ini mahal sekali ini, kok orang kaya dari dulu berarti binatang saya lomba saya hafal saya Nokia yang kalau kita kasih punya ada Tom & Jerry itu kalian tidak tanya di kelas kelas berapa? ini bukan kecil-kecil sekali juga Simmons, saya punya Simmons iya kalian tidak tanya mau saya kelas berapa kok kelas berapa? itu sudah SMA saya baru punya ini saya punya hape pertama saya semester 3 kuliah ya bagus semester 3 saya SMP apa? ha? apa? tapi saya SMA T100 kamu SMA sudah pegang hape? sudah lah eh anda tuh hidup di jaman-jaman dari dari saya SD sampai anak-anak sudah punya NGK SMP saya tidak ada hape sama sekali tidak ada hape ini saya biasa tukar ini bau lari macam punya hape Nokia oh kok pencuri? 3315 batu gosok itu dia batu gosok sekali saya gosok disini daki keluar serius? serius? ih kok kaya sekali kok mandi pakai hape tuh? jadi apa yang bro dapatkan ini? iya dari SD ini sampai SMA saya baru bisa beli hape sendiri lihat teman-teman beli NGK, beli Nokia yang sudah ada kamera untuk yang saya belum punya untuk yang sekarang lah akhirnya waktu baris yang N6.660 ya? yang bulat sedikit itu oh yang bulat tapi pendek gitu ya? oh iya saya tahu dan yang ada kursornya gitu nah saya beli itu juga cuma kayak kepuasan saya sudah langsung iya kan memang begitu iya 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 aku apa ya? gitar musik? drum? oh iya gitar yang dari kecil atau drum kok dulu pengen beli drum tidak? banyak semua alat pengen ku beli dulu itu tapi jadi kita? iya jadi kayak teman-temanku kan kaya kaya gitu terus dia di rumah tuh ada studio full semua alat kok pengen beli? iya dulu karena teman.. mungkin karena teman-teman begitu semua ya pergi ke rumah dia wah ada alat band harpa? harpa kok macu? harpa juga kan alat? itu kan bukan umum ya bang ya masa tiba-tiba pras menangis semua mau beli harpa jangan harpa angklung aja angklung juga mau maksudnya kalo kalo saya mau alat dia beli komatsu kok mau? komatsu itu akan alat untuk kerum-kerum panas bukan alat itu bukan alat berapa alat musik aku gak main proyek dong main musik main musik kalo itu baru di level bergabung dengan IO bukan tim pro kalo cakupannya seluas itu alat ya kontrasepsi juga masuk alat kontrasepsi oh ini yang baru ku beli akhirnya kesampaian dari aku SMP Gibson SG itu mahal? sabar sabar sebelum jauh ini iya gitar tuh salah satu mimpi yang akhirnya kau bisa beli iya betul nah awal mula itu kau belajar gitar tidak ada gitar ada gitar di rumah atau tidak? ada gitar yang yang fretnya aku tuh tau kan gitar yang bagus terus ku minta sama ayahku tidak dikasih mungkin di saat itu tapi posisinya kau sudah bisa main gitar? sudah agak sedikit-sedikit gitu nah itu kau main dari gitarnya siapa? gitar dibelikan ibuku harganya 200 ribu terus fretnya tuh kalian tau senarnya sampai sini nih iya iya cari dia bongko cari dia bongko cari dia bongko karena disini gak ada besinya betul dia apa? bongko bongkuk bongkuk iya ininya gak ada terus timur eh dia bongkuk 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 maksudnya karena karena tarinya tarinya dikecengin terus dia akhirnya bongkuk iya tapi perasa perhatikan kalau gitu awal-awal episode kita kumpul-kumpul disini setiap kita bicara sesuatu kok pasti tanya itu apa? itu apa? itu apa? sekarang itu mulutnya kita ke luar bahasa timur kok sudah macam terbiasa sekarang terbiasa bongkuk ya bongkuk iya itu kan dia tau cepat aku cepat beradaptasi Surabaya Malang Jogja selaber apa? kita ulang dari episode satu nih selaber 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 apa? nah ekspang kapa ekspang? carca skumet 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 itu apa ya? bentar loh ini PR lagi ya kita PR skumet itu berantem bukan? bukan berciuman berciuman bisa deh skumet bisa tikus berkelahi karena bunyinya skumet itu buka tutup botol buka tutup karena buka tutup botol juga itu lebih kecupang ya tapi yang begini begini persilahkan serahkan pada ahli Zina betul maksudnya Zina mata kadang-kadang saya juga begitu ya tapi jangan langsung ke saya anda juga begitu ada leper ke saya ya kita kan Zina melakukan aja kalau kau kan ahli nah sahabat itu 200 ribu kan kau bisa main sedikit kemudian akhirnya kau minta kayak bapak bapak beli yang lebih bagus kan itu gitarnya udah mulai rusak terus ada satu momen dimana ayahku marah sama aku karena terlalu sibuk mungkin main gitar gitar ya jadi tidak belajar dipatahkan di depanku ini Tuhan kok ini jadi pagar pernah lihat ada pagar runcing-runcing gini kan tapi dia kayak rumah gadang gitu lah kalau pagarnya terus ada paku-pakunya ditempelan ke paku itu tidak balik tak sangkut langsung ke situ eh rusak lah itu mah iyalah dibelikan lah gitar sampai beli ayahku dia rasa kasihan lagi tidak enak hati dibelikan ini kalau SMP SMA SMP SMP kita belajar gitar itu kan kita tahu lah gitar enak mana tidak bener karena kan makanya aku bilang di rumah temanku gitarnya enak-enak kalau itu kan kita kayak goblok main gitar aja kalau main gitar enak itu kayak berasa iya penjariannya lebih enak gitu enak lembek enak gitu jaringnya enak kalau itu kan nah saya belum jauh nih itu bapak beli gitar apa? yamada yamada serius namanya yamada yamada itu anak nyaber yang gue cintau yamada 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 aku aja pernah beli training ininya davidas arzadidas davidas 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 ada lambangnya begini tapi bacanya turun bukan lain itu lah makanya berarti semua yang musik-musik ya jadi pernah aku liat ad-seran bukan siapa yang mainnya? eh dahliah bukan aku lupa kayaknya pokoknya pake gitar SG gitu Sg itu apa? gitar Gibson 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 ini gitarnya ini juga siapa? Slash iya tapi itu kan Les Paul ya iya 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 nah lebih ringan oh dia ada seri-serinya begitu seri-serinya nah akhirnya aku bisa belilah sekarang ini Gibson itu Gipson. Ada, aku punya Gipson di rumah. Ada di rumah. Aku tidak pernah bawa di sini. Harus pakai listrik, kan? Gitar elektrik. Gitar elektrik ya? Oh, ya, mahal. Yang merah. Itu lumayan memang dia punya harga. Gitar per... Aku haru membelinya, haru. Begitu tuh, pas mau buka. Beli dari orang atau toko gitar? Toko gitar. Dari toko gitar, dari temenku. Baru ya ini ya? Bukan, second. Second. Tahun keluaran tahun 2012 ini. Susah cari barunya juga ya? Iya, jadi beda. Orang tuh lebih nyari yang klasik kayaknya. Jadi, wah ini udah dari tahun. Oh, ini gitar listrik? Iya, Kak. Gipson itu ya, kalau dapat-dapat tahun 60 atau 70. Itu bisa harganya mahal banget. Oh, lebih mahal? Kalau lama? Bisa semobil harganya dulu. Lebih mahal kalau lama? Iya. Nah, itulah aku pertama. Terharus sekali pas kau mau buka itu. Terharus sekali. Jadi... Bagaimana pas kau mau buka itu? Coba. Kau tunggu azan maghrib? Tidak, ini bukan buka pos up. Pak Rokok disini. Pak Rt, Pak Rt mending jogging. Pak Rt jogging sudah. Iya deh. Jogging. Pak Rt, tapi sambil ada 6-3. Apa itu? Itu di bawah. Eh, sambil tunggu kau punya gitar Gipson. Saya juga itu punya pengalaman harus sebenarnya kalau dengan gitar. Maksudnya, Saya punya Bapak itu, Ya, namanya kita hidup sederhana ya. Saya punya Bapak itu mungkin hampir tidak pernah beli hadiah. Oh. Maksudnya, Kalau beli itu paling beli baju baru. Atau sekali-sekali beli tas. Kalau lihat kita punya tas sudah rusak. Atau suruh beli sepatu. Tapi, hadiah itu kan sebenarnya sesuatu yang tidak terlalu dibutuhkan. Ha. Tapi kita kasih biar orang senang saja. Benar. Iya enggak? Suatu saat saya punya Bapak itu dia, Ini saya sudah belajar-belajar main gitar, Tapi saya tidak punya gitar. Suatu saat saya punya Bapak, Dia pulang dari kantor. Tiba-tiba dia bawa, Dia bawa satu kotak itu. Kotak besar. Ternyata dia kasih saya itu, Saya buka isinya gitar. Saya kaget sekali. Berapa buah? Satu biji. Oh ini. Oh mahal karena warna-warni ini ya? Oh. Ini. Iya. Bukanlah ya sana. Fales. Fales ini. Fales. Ini dia nih. Oh ini Osmond. Ini nih. Osmond lampu. Oh seram itu. Ini yang ku mimpi-mimpikan ya? Ini yang ku mimpikan dari SMP. Oh ini Gipson. Agak lebay mungkin waktu aku ini merinding aku. Wah anjir ini beneran ku beli nih. Ya tidak apa-apalah. Kadang-kadang itu apa ya? Apa orang bilang inner child. Second. Tahun 2012. Tahun 2012. Oh ada di sini. Made in. Ini coba. Inner child. Wah pelan-pelan Abdur. Tapi dep nomor mesin ada. Nomor mesin, nomor rangka. Dia bukan Otto. Ini harga berapa bang? Made in USA 2012. Oh ini ada dep nomor seri ya. Nah ini dep nomor rangka ada nih. Ini harga berapa? Lumayan. Itu aku beli waktu itu 25.500.000. 25.000.000. Tahun. 2012. Sudah di bilang. Ini tahun beli apa tahun ini? Tahun beli baru kemarin. Made in USA 2012. 2012. Eh siapa? Siapa dulu? Plus tahun 2012. Kira-kira dia bisa beli 25.000.000. Apa yang terjadi di hidup mudik? Aku 2012 baru ikut street. Alhamdulillah juara dua. Dapet duit. 2 juta. 2 juta. Tinggal tambah 23 juta. Aku bisa membeli gitar impianku. Alhamdulillah terima kasih street comedy. Tidak begitu. Plus saya mau tanya. Barang ini kalau ada orang yang jago kan dia bisa bikin. Iya. Nah ini tuh kalau ada surat-suratnya. Ada surat-suratnya. Oh. Yang menandakan bahwa dia ini asli. Betul. Ada suratnya. Kayak surat kelakuan baik begitu Dur. Oh. Bikin polisi berarti? Lebih ke Bin. Notaris yang bikin. Luar dia asing. Gitu. Cuman senariu udah belum kuganti-ganti. Yang turun tangan. Dia kenapa tadi bisa bunyi begini? Karena listrik. Gitar listrik. Harus dikulau diku punya pantalubater. Inilah yang ku beli pertama. Dan ini yang anda inginkan dulu. Yang ku inginkan. Memuaskan ku punya perasaan. Betul. Kalau saya lanjut sampai punya cerita. Tadi saya punya bapak tiba-tiba dia bawa pulang gitar. Oh iya. Dia bawa pulang gitar. Saya kaget. Kenapa saya punya bapak yang dia tiba-tiba belikan saya gitar. Ternyata. Saya punya bapak dia tidak sengaja intip saya di kamar. Main gitar. Lagunya Linking Park. Oh pakai sapu. Sapu. Ding 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 ding. Langting. Tapi sabar saya belum jauh. Saya belum jauh. Kenapa? Betul tadi saya belum jauh. Saya belum jauh. Interupsi ya. Pada saat itu anda sudah bisa main gitar? Sudah. Oh. SMA. SMA itu Linking Park. Silahkan lanjut. Lagu, lagu apa? Indian Park. Indian. Indian. I don't know why you deserve a mother how hard to try. Keep up the mind and the side. Sudah. Dia punya gaya main gitarnya mereka kan begitu kan. Jadi saya main pakai gitar itu. Maksudnya menikmati lagunya aja. Saya punya bapak. Lihat. Terus dia kayak rasa. Ternyata saya punya bapak dia rasa kasian. Aduh kasian saya punya anak ini. Dia main gitar pakai sapu. Dia turun beli gitar untuk saya satu video. Kasian. Gitar apa mereknya? Ingat gak? Merek Kansas. Rokok. Yamaha. Yamaha. Bukan yang M2? Sama-sama kayak gini. Oh tapi berarti ini asli ya? Tidak juga asli kayaknya. Tidak juga asli. Tapi lumayan lah. Tapi lumayan lah. Maksudnya bukan yang Yamaha. Bukan. Yamaha. Pokoknya Yamaha. Saya ingat Yamaha G. Dia punya bentuk badan. Kayak gitu. Delapan begini. Delapan. Atau ada begininya. Delapan. Delapan berarti yang. Dan agak besar. Pokoknya cukup standar. Tapi depo selar jauh. Coklat. Depo selar jauh tidak? Bagus. Saya pakai bertahun-tahun. Saya pakai bertahun-tahun. Dia tidak. Wah mahal berarti Pace Beli itu. Saya tidak tahu Pace Beli berapa ya. Cukup. Maksudnya. Untuk gitar yang tersedia di saya punya kota. Di bawah-bawah sana. Itu gitar yang cukup mungkin. Ya kalau mau cari gitar yang bagus-bagus. Yang harga-harga. Kalau zaman itu mungkin ratusan ribu. 500, 700, 1 juta mungkin. Mungkin pun barangnya belum tentu ada di kotanya kita. Kita harus cari kayak di Makassar atau Surabaya. Ya saya punya bapak itu dia cari. Memang mungkin yang cukup lumayan lah. Karena saya punya anak-anak lorong juga. Saya punya gitar itu salah satu yang dihitung. Jadi kayak mau latihan lagu itu. Pakai aripu gitar. Pakai aripu gitar. Salah satunya itu. Salah satunya yang anak-anak suka senang pakai juga. Jadi gitar itu memunculkan banyak karya berarti. Harusnya. Karena banyak dipakai orang begitu. Iya. Karyanya orang sana saya tidak tahu. Kalau saya tidak ada karya. Biasanya ada tuh satu gitar yang dari dulu dipakai. Aku tuh sampai sekarang ada tuh. Dari SMA sampai sekarang gitar. Nilon Yamaha. Sekarang gue pinjamin ke adeku. Atas nama pinjem gitu malah. Saya tuh buta huruf dulu. Saya punya gitar itu kan Nilon. Iya. Cuman semua gitar-gitar di saya punya kompleks itu dia pakai yang senar-senar. Piramid. Betul. Piramid. Piramid. Betul. Iya, iya. Gitar piramid. Semua pakai itu. Yang ada untanya kan. Iya. Apa ini dia? Hah? Nilon. Nil. Mata kail. Tuhan. Bukan itu. KUCAK! Jadi, jadi saya ganti. Padahal sebenarnya. Harusnya Nilon. Nilon aja gitu. Dipaksain ke piramid itu. Jadi enak bunyinya. Enggak enak bunyinya. Jadi pakai Nilon. Itu saya punya gitar yang saya ingat. Habis itu saya tempel logo Juventus. Saya tempel logo Juventus. Saya ingat itu. Di sini logo Juventus. Sebelah Inter. Tidak. Di belakang apa? Raja Wali. Elang. Elang Raja Wali. Oh, elang Metro TV. Bukan. Latifi. Elang Raja Wali. Elang, elang, elang. RCTI. Pokoknya. Raja Wali TV. Stiker-stiker zaman dahulu. Stiker-stiker zaman dahulu. Aku dulu. Sufit. Oh, Sufit. Sufit. Tau nggak. Ya. Stiker Sufit. No fair. No fair. Saya ingat itu. Saya punya stiker-stiker gitarku itu. Di sini Juventus. Di belakang besar itu. Raja Wali. Di sini kalau saya tidak salah. Singa. Singa. Kepala-kepala. Hari mau dulu itu. Agak-agak Scott-like gitu kalau seandainya kena sinar. Kena sinar. Ada-ada punya apa? Iya betul. Stiker-nya yang kayak ada metal-metallic yang dalam. Iya. Zaman dulu itu saya. Kalau apa? Anda apa? Kan sudah cerita dia. Saya ada lagi tuh kalau. Ketol prox. Masa itu pake topo. Kalau saya tuh ini. Tadi kau cerita. Tadi kau cerita katanya. Kasih itu weh. Mahal ini bos. Bos. Pinjam pinjam. Tidak. Waktu kecil kau cerita tadi. Dia tuh dari kecil. Dia mau beli kontro. Tapi tidak ada. Masa dia punya dong? Bukan. Game konsol. Game konsol. 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 Bukan. Yang dia mau beli itu konsol. Dan akhirnya bisa kau beli. Di umur berapa waktu itu? Di ini. Baru selesai suci? Tidak juga. Eh? Kok beli konsol sudah dari lama? Belum kan? Dari dulu sendiri. Mas dudurin tiga dong? Iya, iya. Makanya baru-baru. Iya. Apa sih? Saya lagi mengunyap waktu. Bapak, kamu ngomong-ngomong. Iya. Orang lagi mengunyap waktu. Kenapa? Bapak, kenapa tidak sabar sekali sih? Bapak. Ini sudah aja. Ini super sempit. Ini super sempit. Iya, makanya. Bukan sih. Mau, tapi bilang di durin tiga. Saya sedang mengingat, mengukur waktu ke belakang. Sekitar 7-8 tahun ke belakang ini. Iya, iya. Dua ribu, dua ribu, enam belas, tujuh belas lah. Iya, baru keluar suci kan. Setelah keluar suci. Dua tahun, guys. Dua tahun, kita lakukan suci. Aku ingat. PS-nya dia pertama itu okejek. Iya. PS-4. PS-3. PS-3. Bang Ari beli TV. Saya beli PS. Beli kulkas juga, toh? Apa, nggak ada kulkas, toh? Tapi kulkas dari kecil juga. Di rumah ada kulkas. Dia beli kulkas terekaman. Nah, kemudian abis itu, punya Nintendo Switch. Gitu-gitu. Maksudnya, saya itu kayak, dulu tuh spika saya tidak punya. Maksudnya, zaman masih Nintendo yang itu, spika apa yang kaset begini itu. Main di tempat teman? Itu main di tempat yang saya goreng kerupuk gitu. Capcay. Capcay, iya. Cincay. Cincay. Nah, itu. Saya main di situ. Ini orang bingung ya, semoga tayangnya paling lambat. Ya, nonton episode Cipari dong, kalau memang tidak. Ini kan tempat-tempat ini dulu. Oh, iya. Orang belum tau. Saksikan episode Cincay. Bungkus Capcay, ya. Episode Cincay, bungkus Capcay. Nah, itu. Itu kan, saya main. Terus, saya tidak pernah punya PS-1. Saya main di rental orang. Rental apa, dia penama? Tidak ada nama. Sumber daya, saya punya rental PES. Masih SMA Sumber daya. Ada rental PES apa? Bu Ros. Bu Ros. Matahari. Kok matahari, tiba-tiba tidak jelas. Mall. 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 Anda apa? Rental PES nama apa? Tidak ada nama. Pokoknya itu. Matahari ya? Ada, rental Sony. Rental Sony? Ya. Itu PS memang Sony. Ini pernah merenter rental Sony. Dia semua alas bikin nama baru. Berapa duit? Berapa duit kau beli PS-3 auto itu? Masih ingat ya? 4,5. 4,5 juta. 4,5 juta. Saya beli itu. Itulah pertama kali saya punya konsol game. Betul. Pertama kali itu. Karena dulu aku tuh, kalau game, sebenarnya SD udah dapet. Karena ibuku sedih melihat aku menonton orang di jendela. Main game? Main game. Jadi, iya. Dulu aku dipanggil siapa? Kamerun. Kamerun. Dulu. Baru hitam sekali. Baru di Kamerun. Pulang ke Pengungsian. Pasal teman-temannya begitu? Iya, begitu. Wih, Kamerun. Pulang ke Pengungsian. Kamerun pulang. Dipanggil dari Sony Mandela. Pokoknya aku dipanggil Kamerun. Terus jarang yang mau nemenin. Apalagi kalau main game di rumah temen kan. Akhirnya kalau diberikan PS? Gara-gara ibuku kasihan. Terus teman-teman yang main kesitu? Main, pindah. Atau kau sudah nonton di jendela? Ganti kalian di jendela. Harusnya begitu. Ada niatnya teman-temanku yang kakinya. Tapi ada satu keinginan. Yang selama kuliah, saya belum bisa capek sampai saat ini. Ketika kuliah, tidak. Dulu kan futsal lancar ya? Terus ada satu kali itu yang kita harus rebutan. Rebutan tempat futsal. Terus yang main ini main cuma kayak asal-asal. Tidak bagus lah. Dan bukan untuk turnamen. Tapi cuma main saja gitu. Bercanda-bercanda. Karena mereka itu. Uangnya banyak. Banyak duit. Langsung bayar dan lain-lain. Wih, kita digeser. Saya itu sempat janji ke mereka. Di samping lapangan. Saya bilang saya ada uang. Saya bayar lapangan ini. Dan saya pakai main domino. Di Jogja ya? Di Jogja. Itu yang saya belum capai. Ayo capai lah. Ayo kita berangkat sama-sama. Ayo. Kita yang main domino di situ. Iya. Saya cek di lapangan dulu deh. Masih ada tidak ya? Kalau lapangan itu masih ada. Baru orang lihat. Kok bayar setengah jam kita main cek. Tidak usah setengah jam. Lima. Lima. Tiga. Adang ini bodoh mungkin itu. Sabar. Anda dulu ya. Saya belum ke dia ya. Kenapa? Anda dulu nih. Saya belum jauh. Bila. Lapangan futsal. Saya belum jauh ini. Lapangan futsal. Mana ada bayar setengah jam. Setengah jam. Mohon maaf. Kan kita cuma main domino, Abdur. Ya maksud saya bayar sesuai depan jam futsal dong. Mana ada futsal kita bayar setengah jam, orang guling kita dengan itu jaring-jaringnya dia itu nanti. Itu. Akhirnya saya kenapa? Oke. Oke kita ke Jogja mamat. Kita ke Jogja. Kau bayar setengah jam. Terus kita. Serah ya sudah. Perjalanan ke Jogja lebih labu daripada setengah jam di mimpi ini. Berapa jam kita main domino? Lima jam. Dari milen. Lima jam. Bodoh menghitung. Dari bodoh. Abang kau main yang ingwi kah? Eh. Saya punya keinginan. Apa? Dulu itu. Ada saya punya teman, dia punya mainan Power Rangers. Robot-robot Power Rangers yang Megazord. Megazord. Yang ada artikulasinya tidak? Raksasa. Artikulasi berguna. Masa tangannya bisa begini? Tidak ini. Megazord. Ada artikulasinya? Itu istilahnya artikulasi. Artikulasi. Engsel-engselnya? Ada engselnya. Kalau tidak ada itu yang dia kaku saja begini. Kalau tangannya bisa begini, itu ada artikulasi. Tidak. Ini bukan Power Rangers-nya. Megazord-nya. Robot-nya. Iya. Berarti ada artikulasinya dong. Ada artikulasinya. Jadi itu yang dia bisa sendiri. Singa. Badak. Habis itu kita lipat-lipat-lipat. Gabung jadi Megazord. Iya. Itu dulu saya punya teman SD. Sorry. Kayaknya bukan badak deh. Gajah deh. Yang Ranger hitam kan? Ranger hitam gak aja. Badak Ranger biru. Oh. Ranger biru badak. Rhinoceros. Rhinoceros. Iya. Pink, pink, buru. Iya. Terodeptil. Kuning harimau. Kuning harimau. Lala. Merah. Dinosaurus. Tirek, tirek, tirek. Ini apa? Tadi pink. Kuning. Kuning apa? Lala. Po. Tingki-wingki. Iya. Iya, robot penyerot debu. Sudah ya. Terus. Dia punya itu. Dia punya itu. Dia tidak pelit. Dia suruh kita mainkan. Pagi-pagi-pagi. Tapi kan kita mau lipat-lipat. Baru sambung itu kan kita takut. Barang patah toh. Karena itu kalau hati-hati. Dia beli di Surabaya itu. Dia punya orang tua ke Surabaya. Bawa pulang. Mainan itu. Zaman kami SD itu. Kelas 5 atau kelas 6 tuh. Itu lagi hype-hype-nya Power Rangers. Yang Power Rangers yang awal-awal ya. Yang Jason, Billy. Ya, Mike Timorfin. Iya, Mike Timorfin. Itu lagi hype-hype-nya Power Rangers itu. Ay, ay. Alpha. Alpha. Contrib nong Alpha? Alpha. Nah. Mau nyebut Indomaret. Ini Zordon tapi kena polusi. Zordon putih. Iya, asap putih. Maksudnya kalau asap su kena Jakarta. Gorgon. Jadi dia beli itu. Kita mau mainkan tapi kita takut patah. Nah. Saya sudah lupa. Maksudnya saya sudah lupa kayak. Ih, bagus. Tapi itu memang dulu waktu kecil ada keinginan hati. Kayak. Ih, ini barang mahal sekali. Apalagi belinya di Surabaya kan. Jadi kita tuh kayak. Sudahlah. Tidak akan nyampe lah kita untuk punya mainan kayak begitu. Kemarin waktu lagi scroll-scroll Twitter. Tiba-tiba. Scroll-scroll X. X. Waktu itu masih Twitter. X kan baru-baru ini. Saya scroll-scroll. Terus dia muncul. Mainan yang dulu itu. Mainan yang itu persis sama. Mega Zordnya saja. Mega Zordnya saja. Persis sama. Persis sama. Harganya 3 juta. Sabar saya belum jauh. Saya belum jauh terus. Saya belum jauh terus. Tahun berapa ini? Tahun 96. Itu jauh. Kalau anda tanya tahun berapa ini makin jauh dong. Tahun 96. Eh, 96 belum ada Twitter. Nggak. Maksudnya ini. Ini yang saya beli. Ini yang saya beli. Ini yang saya beli. Ini manusia. Saya beli itu baru tahun ini. Tahun ini apa? Tahun lalu lah. Baru-baru di begini ceritanya. Bang Abdur. Dia melihat itu. Dan merasakan momen itu di 96. Dan setelah bergulirnya waktu. Setelah bergulir. Makin jauh apa? Diam dulu. Betul. Betul ceritanya beras. Makanya aku dengarkan aku dulu. Kok mau kukasih makan Gibson? Gibson tadi dulu. Nih. Gimana tadi itu? 96. 96. Berbelir waktu sampai tahun ini. Akhirnya melihat lagi. Sama melihat. Mainan yang sama di tahun 96. Betul. Betul. Kayak saya punya memori masa kecil itu. Ternyata pangga ya. Ini mainan dulu yang kau takut kasih patah. Ini yang kau takut pegang. Hanya kau lihat-lihat saja kau punya teman main. Siap lipat-lipat. Mau udah samung jadi megazord. Itu kan pada masa itu wow sekali. Kadang kita lihat itu di film. Kayak wih di film. Tapi kita berpikir. Ini kan teknologi. Tiba-tiba dia muncul di depan matanya kita. Singa yang sama. Robot-robotan yang sama. Dan ketika dilipat dia jadi megazord. Yang sama itu kayak ini terbaik mainan ini. Subli. Antara tahun kemarin apa tahun ini? Awal tahun kemarin. Awal tahun kemarin. Masih Twitter ya? Masih Twitter. Saya scroll-scroll-scroll udah muncul. Saya beli. Saya beli 3.500.000 atau 3.000.000 gitu. Saya bayar. Tidak apa-apa sudah. Saya beli. Terus pas saya lihat dia punya tahun 1996. Mainan itu masih dari tahun. Dreams come true. Iya. Apal 1995 lah. Artinya. Hingga short berubah bentuk. 1995 apa tidak gitu. Nah itu maksudnya. Saya punya memori langsung kayak. Wah ini dulu mainan yang saya. Hidam-hidamkan. Akhirnya tercapai. Kenapa saya tanya begitu? Karena. Sekitar 2 tahun lalu. Atau 3 tahun lalu ya. Saya sudah nikah nih. Saya sempat love itu. Di salah satu e-commerce. Mainan ini? Sekan. Iya. Ampas setengah. Juta. Ampas setengah juta. Sama nih Megazord. Yang Mike Timorpin ini. Saya love itu. Pengen. Kemudian saya dalam rangka untuk membangun pembicaraan. Agar mendapatkan izin untuk membeli si bajingan ini. Ijinnya keluar barangnya terjual. Di sini? Iya, saya bilang ke Cindy. Cindy sebelumnya bilang, iya tidak apa-apa Billy. Eh, sudah terjual. Kok beli siapunya sudah? 5 juta. Eh, dia mau beli awal tadi. Yang pertama setengah. Anda beli itu. 500 ribunya pakai main food song setengah jalan. Ada memorinya itu 3 juta yang Anda bilang tadi ya. Oh, 40 juta. Anda jual beli berapa? 25. Dia 25 juta untuk memuaskan masa kecil. Kau konsol-konsol hitung-hitung 10 juta lah. 10 juta lah. Saya 3 juta 500. Kau? Domino belum beli. Belum beli Domino. Jadi buat teman-teman. Beli dulu yang itu. Konklusi terakhir. Kalau teman-teman. Kata-kata bijak dari PRT. PRT. Kata-kata bijak. Kata-kata bijak. Kata-kata bijak. Saya bayangin. Boleh. Kata-kata bijak. Dalam bahasa bau-bau. Kau kaget lagi nanti. Bekerja keraslah dengan sepenuh hati. Karena terkadang ada utang di masa kecil yang menunggu untuk terpenuhi. Karena tidak ada kata tidak mungkin teman-teman. Ketika kita sudah bisa memanfaatkan peluang dan memaksimalkan skill kita. Siapa tahu kalian bisa beli lapangan futsal. Bukan sekedar domino. Atau. Musik. Busang king. Musik artinya busang king. Ternyata. Apa? Hal-hal yang tertunda di saat sekarang. Itu adalah. Hal-hal yang menunggu waktu yang terbaik. Untuk menghampiri kita. Jauh kau pergi meninggalkan diriku. Disini aku merindukan dirimu. Ini ku coba mencari perhatimu. Tukar sebuah kata-kata biji ya teman-temannya. Eh besok mau jogging sama-sama enggak? Tidak Pak RT sendiri saya sudah. Saya sudah. Kita jambin. Jangan jambin jogging. Jogging. Cek keluarga. Bukul-bukul. Bukul-bukul. Hati-hati eh. Prostiku. Hati-hati. Yo. Kok gimana? Duduk-duduk dulu. Demani saya dulu sih. Demani saya dulu dulu. Demani saya dulu. Ah. Jangan. Jangan. Jangan mas. Jangan mas. Jangan mas. Abdur. Jangan mas. Jangan mas. Jangan mas. Ribut. Ribut. Capek. Aduh ribut semua. Sampai jumpa.